Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak kurang suatu apapun semua karena Tuhan Kami mau bersyukur atas segala kebaikan dan kebaikan Tuhan Yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Terima kasih Bapak anugerahmu melimpah di dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Terima kasih buat hari yang Engkau beri bagi kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Anugerahmu besar Di hidup kami Terima kasih Haleluya Terima kasih Tuhan Naikkan syukurmu Buat hari yang Engkau beri Tuhan bagi kami Amin Tuhan Yesus Tak habis-habisnya Tak habis-habisnya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan 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 Yang hidup Kau Allah yang setia Syukur Kasih setiamu Untuk selama-lamanya Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kau tunjukkan kasih Setiamu Kau menyediakan Yang kuperlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan Setiamu Kau menyediakan Yang kuperlu Kau setia Kau mulia Bapak Kau setia Lebih lagi saudara Kau tunjukkan Kau tunjukkan Sekarang dan selamanya Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Setiamu Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Kau tunjukkan Kau tunjukkan Terima kasih Pemachそれ Kau tunjukkan Kau tunjukkan Pengampunan yang keberi, pulihkan ku betapa besar, amin Tuhan betapa besar kasih-Mu. Pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur, kami berterima kasih, amin Tuhan. Ya Yesus, pengampunan yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, Tuhan yang menjagai kami sepanjang malam, bahkan kami bangun pagi ini tidak kurang sesuatu apapun, semoga kan anugerah-Mu Bapak. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu mengawalnya dengan firman Tuhan. Bicara bagi kami, sampaikan isi hati membagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan biarlah saudara, kita boleh sungguh-sungguh terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama saudara, sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara firman ini berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ketika pertama kali saudara kita datang kepada Tuhan, maka kita tahu bersama bahwa dia Tuhan yang kudus, ala yang hidup, dan dia mau kekudusan saudara. Karena itu syarat pertama orang datang kepada Tuhan itu adalah bertobat saudara ya. Pertobatan adalah langkah awal yang akan membawa kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tanpa ada kesadaran untuk bertobat, maka tidak mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ya apa sih tindakan pertobatan itu saudara? Ketika kita mengenal Kristus, mengenal kebenaran, maka kita tahu mana yang baik, yang tidak baik. Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat ini berkata ya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita harus membuang segala kejahatan. Ya segala kejahatan, apa yang jahat. Saya percaya manusia itu tidak usah diajari tentang apa yang jahat, apa yang baik. Apa yang benar, apa yang salah, tidak usah diajari. Dengan sendirinya, kita ini tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak kecil kita tidak usah ajari ya, karena dengan sendirinya nanti ketika kita bertumbuh, kita akan bisa membedakan. Ya, oh mencuri itu dosa, berbohong itu dosa. Oh kita tahu bersama bahwa ya melakukan hal-hal yang ini dosa, itu dosa. Oh ini tidak. Dengan sendirinya, kenapa saudara? Karena sekali lagi firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu sudah menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Jadi kita tahu saudara, tanpa kita baca Alkitab pun, kita tahu mana yaitu kejahatan. Ya, langkah awal orang datang kepada Tuhan adalah dengan yang pertama, membuang segala kejahatan. Segala tipu muslihat yang suka tipu-tipu, hari ini saudara buang semua tipu muslihat itu ya. Segala macam kemunafikan, Tuhan tidak mau kita hidup dalam kemunafikan. Ya, pura-pura baik padahal tidak baik. Pura-pura ya berbuat kebaikan padahal di belakang kita jahat. Mari ya kita buang segala kemunafikan itu. Jangan hidup munafik di hadapan manusia, mungkin kita masih bisa munafik. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hidup kita, bahkan melihat hati. Hati kita pun dia lihat, dia tahu saudara. Karena itu dikatakan, ya buang segala yang jahat, tipu muslihat. Ya, suami yang suka-suka tipu-tipu istri ya, yang suka melakukan di luar ya, istrimu tidak tahu hati-hati saudara. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Ya, bahkan apapun yang kita anggap itu dosa, mari kita buang. Ya, kemunafikan, kedengkian. Ya, kedengkian di hati saudara. Dengki sama orang itu, dengki iri. Ya, lihat orang berhasil hidupnya iri, kedengkian. Ya, lalu marah, lalu bertengkar karena iri hati, dengki. Lalu fitnah ya. Ya, jangan memfitnah orang saudara, apalagi kalau itu yang memang belum tahu pasti ya. Kita memfitnah orang, itu sama dengan kita menghakimi. Kalau kita tidak tahu atau belum mengenal orang itu, sebaiknya kita jangan menghakimi karena itu dosa. Tuhan suruh kita buang itu semua. Langkah awal kita datang kepada Tuhan, ya, agar kita dapat membangun kehidupan manusia rohani yang sehat. Mari buang saudara, semua kejahatan itu. Lalu dikatakan yang kedua itu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu murni, suci, tulus ya. Bayi yang baru lahir itu belum ada dosa, pikirannya masih kudus ya. Belum ada pikiran jahat. Ya, bayi itu kalau kita bicara tentang kemurnian dan ketulusan, itu bicara dari, belajar dari bayi saudara. Alkitab berkata ketika kita sudah membuang semua yang jahat itu, maka kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Yang polos, yang tulus saudara, itu yang Tuhan mau. Bahkan bukan hanya dari ketulusan, kenapa Tuhan menyuruh kita ini menjadi seperti bayi? Ya, bayi itu selalu menginginkan akan air susu yang murni dan yang rohani disana dikatakan. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Saudara, ketika bayi lahir, maka dia akan menangis. Kalau dia menangis, tanda bahwa dia lapar. Dia menginginkan susu, kita sudah tahu sebagai orang tua atau ibu apalagi. Kalau bayi kita nangis di tengah malam, oh dia pasti haus atau lapar. Berarti dia ingin susu. Untuk apa bayi itu menginginkan susu, saudara? Dikatakan saya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau minum susu itu, bayi ini akan bertumbuh, saudara. Waktu kita menjadi Kristen, kita buang segala dosa, segala kecemaran, kita menjadi seperti bayi yang tulus. Tapi ya Tuhan mau supaya kita jangan cuma seperti bayi terus. Kita harus bertumbuh. Ya, bayi itu untuk bertumbuh dia memerlukan makanan. Makanannya susu yang murni dan yang rohani. Ya, dan olehnya itu, oleh susu itu yang dia minum, dia bertumbuh menjadi anak-anak. Dari anak-anak, dia menjadi dewasa. Demikian dengan kehidupan kerohanian kita. Saat kita masih bayi rohani, ya kita minum, saudara. Makan, ya makanan yang murni, yaitu firman Tuhan yang rohani. Ya, supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh. Iman kita bertumbuh menjadi Kristen kanak-kanak. Dari Kristen kanak-kanak, kita beralih menjadi Kristen dewasa. Yang imannya sudah dewasa, bukan hanya minta-minta-minta. Kayak kalau bayi itu minta terus, saudara. Ya, tetapi ketika kita menjadi Kristen dewasa, Ya, kita bahkan bukan hanya lagi meminta, Tapi kita ingin menjadi orang yang berdampak dan memberi hidup bagi yang lain, Terutama bagi Tuhan. Ya, bertumbuh. Ya, jangan menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Mari kita bertumbuh, ya. Jangan jadi dulu gitu, gitu terus. Puluhan tahun dari Kristen gitu, gitu terus. Hidupnya enggak berubah. Jadi Kristen puluhan tahun sudah pelayanan, jadi majelis di gereja. Bahkan pendeta, gembala, tapi enggak berubah. Yang berdosa, berdosa terus. Yang merokok, merokok terus. Ya, memfitnah, memfitnah terus. Kita belajar menjadi orang yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ayat ini berkata, ya. Supaya kamu beroleh, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi ingat, kita tidak mungkin bisa diselamatkan, Kalau kita tidak bertoba terlebih dahulu, Lalu menjadi seorang bayi, ya. Yang tulus dan murni, yang polos dan terus bertumbuh. Karena kita mendapat makanan rohani. Ya, lewat firman Tuhan, kotbah-kotbah. Yang kita dengar, itu membuat iman kita bertumbuh. Saya senang mendengar hari-hari ini. Orang berkata, Bu, sejak ikut mesbah doa, iman saya bertumbuh. Saya sekarang berubah hidup saya. Ya, tentunya pertumbuhan rohani itu akan terlihat dari perubahan hidup dan karakter. Ya, ketika bayi itu kerjaannya nangis, lapar, nangis, lapar, nangis. Tapi ketika mulai anak-anak, tentunya tidak seperti itu. Waktu dia lapar, ya dia cari makan, dia minta sama mamanya. Ketika dewasa, ya kita bukan cari makan lagi. Kita menyediakan makanan, saudara, ya. Jadi orang itu terlihat pertumbuhan rohaninya waktu hidupnya berubah. Dia menjadi berkat, berarti dia sudah dewasa, saudara. Ya, bukan lagi menjadi suami yang menjadi batu sandungan dalam keluarga. Bukan lagi menjadi istri yang menjadi batu sandungan. Bukan menjadi anak yang menjadi batu sandungan. Tapi kita menjadi berkat dan dampak. Ya, dikatakan ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semua pasti sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada dari kita yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu kebangetan, saudara. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Maka harusnya kita menjadi Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa. Jangan menjadi bayi-bayi rohani terus. Tapi mari kita minum air yang murni, yang rohani yaitu firman. Sehingga kita terus bertumbuh dan juga beroleh keselamatan. Ingat, bukan berarti sekali selamat, tetap selamat. Belum tentu, kalau kita tidak bertobat, membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Maka kita tidak mungkin diselamatkan, saudara. Ya, dan kita percaya karena kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka kita semua harus berubah dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan membawa kita semakin hari semakin dewasa di dalam dia. Iman kita semakin bertumbuh. Hidup kita semakin diubahkan. Sehingga Tuhan menjamah kita, saudara, dan hidup kita menjadi berkat. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau buka hati untuk jamahan-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami menjadi berkat Tuhan dan kami boleh terus memandang Tuhan. Hari ini jamah hidup kami, Tuhan. Jamah hati kami, roh kudus. Agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam hidup kami. Agar kami boleh bertumbuh seperti bayi yang merindukan makanan yang rohani dan murni dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau buka hati untuk jamahan-Mu berserapan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserapan-Mu 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 di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah-Mu. Ambil alih hidup kami, ambil alih hati kami, ambil alih semua yang ada di hidup kami, Tuhan yang berdaulah. Tuhan, Engkau yang memiliki semua yang ada di hidup kami, Tuhan. Karena itu kami mau buang semua yang tidak berkenan. Kami mau buang segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, bahkan fitnah. Kami mau buang semua itu, Tuhan. Kemunafikan dan segala macam hal yang tidak berkenan. Tuhan tahu apa yang ada di hidup kami yang belum berkenan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menghampiri tata kasih karuniamu. Tuhan, jadikan kami bayi-bayi yang murni, yang menginginkan makanan rohani untuk pertumbuhan iman kami. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus dan hidup kami berdampak. Berkati setiap mereka yang terus setia, Tuhan mengikuti mesbah syukur. Biarlah hidup mereka boleh terus diubahkan menjadi dewasa di dalam kekristenan. Sehingga boleh berdampak bagi banyak orang. Pakai hidup setiap anak-anakmu, Bapak. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga mereka boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus anugerahmu melimpah atas hidup setiap kami. Sehingga Tuhan membawa kami dalam perkenanan, ubah setiap kami Bapak. Bawa kami Tuhan terus sungguh-sungguh menghidupi firman. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Tuhan. Mesbah syukur yang berulang tahun pagi ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat pertambahan usia Tuhan. Bahkan setiap mereka yang hari ini mungkin terbaring sakit. Tuhan jama dan lawat sembuhkan Bapak. Berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah. Tuhan sertai perlindungan penjagaan. Tuhan sempurna bagi hidup kami. Dan apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami terus menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tanganmu. Tuhan pegang kendali bangsa ini Bapak Presiden Jokowi. Wakilnya jajaran kabinet TNI Polri yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak kami percaya. Kami kuat karena Tuhan menopang kami. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat engkau berikan kelegaan. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu terimalah kiranya berkat dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala roh kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala roh kudus menyertai hidupmu. Cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu.